Pertama kalinya, Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil dinas ke luar kota setelah insiden putra sulungnya, yakni Eril Khan Mumtaz atau Eril, terbawa arus sungai di Swiss. Ritwan Kamil turun langsung menemui masyarakat untuk meninjau jubatan yang roboh akibat tergerus sungai di CWD Kabupaten Bandung pada Rabu 8 Juni 2022. Terkait ini selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami, Lutfi Ahmad Mauludin, reporter Tribun Jabar yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan. Ya baik Dea dan Tribuners, dimanapun Anda berada. Terkait pertama kalinya, Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil berdinas ke luar kota menemui masyarakat secara langsung, yakni di Kabupaten Bandung, tepatnya di CWD. Gubernur Jawa Barat meninjau jembatan yang roboh akibat tergerus aliran sungai CWD yang sangat deras dan meluap. Beritwan Kamil mengunjungi CWD didampingi oleh istrinya berserta jajarannya. Tak hanya itu, Wakil Bupati Bandung, Sahrul Gunawan pun turut mendampingi kunjungan Beritwan Kamil meninjau secara langsung perubuhnya jembatan di CWD. Perubuhnya jembatan di CWD, Kebupaten Bandung tersebut akibat luapan ataupun arus sungai yang sangat deras setelahnya hujan mengguyur di wilayah tersebut. Ridwan Kamil mengungkapkan setelah melihat dan meninjau musibat tersebut, ia mengucapkan rasa prihatinnya dan ia juga memberikan bantuan terhadap warga yang menjadi korban ataupun yang mendapatkan dampak akibat luapan air sungai tersebut. Dia juga meminta maaf karena akses ataupun penghubung jalan ataupun jembatan tersebut yang menghubungkan CWD, Kecamatan CWD dan Pasir Jambu tidak bisa dilalui, namun pihaknya memastikan akan segera diperbaiki. Dan untuk sementara, pihaknya akan membenahi karena adanya TPT yang rubuh, akan membenahi dengan bronjong karena dikhawatirkan akan berdampak ataupun terjadinya longsor. Saat Ridwan Kamil berkunjung ke sana, ia beserta istrinya ke sana, ia terlihat tegar dan beberapa warga pun meminta foto bersama dan ia pun meladeninya. Bahkan terdapat beberapa warga yang mengucapkan rasa belasung kawannya dan Ridwan Kamil menjawabnya dengan senyuman serta ucapan terima kasih. Mungkin cukup sekian dia. Baik. Terima kasih Rekan Lutfi Ahmad untuk informasi Anda dan berikut Tribuners. Rekan kami juga sudah melakukan wawancara bersama Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil selengkapnya kami tampilkan. Hari ini saya, Ibu Lia juga digampingi oleh Pak Waknya Bupati hadir di WD, di Trisaten Jolaya ini. Tentulah satu, mengucapkan keprihatinan atas kebencanaan. Dua, memantau langsung karena ada satu infrastruktur yang jadi kebutuhan dari warga runtuh, yaitu jembatan. Nanti insal kita bangun lagi. Tapi jangka pendek, kita koordinasi dengan PBWS, dengan Pak Kades juga. Kita yang tebing yang rusaknya, karena punya potensi membahayakan warga, akan kita tutup sementara oleh Bu Ronjong. Kemudian nanti kita permanenkan, baru tahap ketiganya jembatan dibangun lagi. Sementara, mohon maaf kepada warga, bisa anak-anak yang mungkin bersekolah, harus bergerak jauh. untuk ditunggu waktunya, nanti negara akan memperbaiki jadwal. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!